Intro Pemirsa UGTV pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sendi kehidupan tentu akan terasa sangat berbahaya ketika pandemi COVID-19 ini juga menghantam secara menjalam sektor pangan. Menurut Ketua Himpunan Horticultural Indonesia, dalam acara UG Talklin disiarkan Kamis 11 Februari 2021 membahas tentang tantangan ketahanan pangan berkelanjutan. Ya, menurut Ketua Perhimpunan Horticultural yang sekaligus juga staf pengajar di Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Insinyur Selamet Susanto MSC, ketahanan pangan di era pandemi terjadi di Amerika yang luar biasa, walau masih bisa tumbuh. Lalu seperti apa tantangan ketahanan pangan di negara kita? Produktivitas ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya padi di Indonesia kira-kira 6-7 ton per hektare, di Jepang bisa 11-12 ton per hektare, masih ada gap yang tinggi. Jadi ruang untuk perbaikan masih sangat tinggi ya. Juga terkait dengan kualitas ya, terutama itu untuk produk-produk horticultur ya, kualitas, kontinuitas bioproduksi itu menjadi concern yang sangat tinggi. Kemudian juga ketulian penih atau bibit unggul ya, seperti misalnya, kita banyak bibit-bibit unggul ya, tapi dalam skala massal kita selalu kesulitan. Jadi seperti kalau Malaysia dengan musangking dan sebagainya, durian musangking ya, walaupun di kita juga ada yang tidak kalah dengan musangking ya, tapi variasi di kita memang sangat besar ya. Nah kemudian ini menjadi tantangan kita juga gaya hidup, terutama ini sebagian kalangan mineral yang kurang pro-kesehatan ya, termasuk juga bagi anak-anak juga ya. Jadi ini yang perlu mungkin pendidikan untuk sadar akan makanan yang sehat, itu bahkan mulai dari pendidikan yang sejak dini. Ya jadi tidak bisa kalau sudah mahasiswa gitu, namanya nggak suka buah, dipaksa-paksa juga susah ya. Tapi kalau itu pendidikan yang sejak dini, bahkan ini di Eropa juga terus berkembang ya, kesadaran untuk meningkatkan kesadaran akan pangan yang sehat ya, mulai dari pendidikan di tingkat yang paling rendah ya. Jadi kalau kita semacam di PAUD, kemudian di TK, di SD dan sebagainya ya. Nah kemudian juga sekarang ini kita rasakan juga kurangnya sarana dan perasaran untuk memenuhi makanan jiwa. ya jadi tidak hanya sehat fisik, tapi adalah yang bisa meneramkan, bisa menyenangkan ya. karena mungkin saking kurang damenya ya, sehingga kalau ada isu ada apa itu sekarang janda bolong variegata, ya bahkan isunya sampai laku 80 juta, perpot ya, ini jadi sangat-sangat luar biasa sekali ya. Nah termasuk tentu sarana-sarana yang bisa digunakan untuk menggerakkan badan kita ya. Jadi badan kita juga sehat ya, jiwa kita juga sehat ya. Nah tentu digital marketing saya kira sekarang juga sangat bergembang, dan ini saya kira juga diakui tidak diakui juga dampak dari pandemi ya. Kita sekarang jadi lebih mudah untuk mesan segala macam ya. Nah tentu bagaimana kita tidak hanya sebagai pengguna, tapi kita juga menggunakan ini untuk memasarkan produk-produk pertanian kita ya. Dan tentu semua ini diupayakan dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pertanian. Ya jadi kalau kita bisa lakukan itu semua ya, gap antara produksi dan atau produsen dan konsumen menjadi lebih pendek ya, tidak terlalu banyak rantai middle tentu kesejahteraan petani ini akan bisa terangkat. Senada dengan apa yang disampaikan Prof. Dr. Insinyur Selamat Susanto MSC, menurut Kepala Babsi Universitas Gunaderma, Prof. Dr. Insinyur Budi Hermana MM, terkait dengan ketahanan pangan ini masih ada harapan dari sektor pertanian. Sebenarnya yang menarik kan kalau dikaitkan dengan materi dari Prof. Selamat, terus nanti tadi yang disampaikan oleh Ibu ya, ini kita kan berbicara dari sisi konsumsi gitu ya. Tetapi yang menjembatani antara sisi produksi dan konsumsi itu kan aksesibilitas gitu ya. Dan tadi Prof. Selamat sudah menyampaikan statistik ataupun datanya tentang ya sebenarnya kita boleh mengatakan ada harapan kok di sektor pertanian ya. Mungkin Bu Teti dari bidang ekonomi tahu persis bahwa Indonesia kan mengalami resesi ya. Karena sudah dua kali konstraksi, minus defisit. Bahkan kebetulan nih, belum seminggu nih Bu Teti, saya membaca press release dari BPS untuk kuartal 4 nih. Masih terkoreksi, masih negatif, tapi sudah makin menurun negatifnya sekarang 2,19. Kalau tadi, kan di kuartal 2 itu kan 5,32 persen negatifnya, kemudian 3,49, nah sekarang 2,19. Jadi ada kecenderungan nih, kalau istilah Prof. Selamat itu masih ada harapan gitu. Dan yang menariknya sebenarnya, walaupun secara agregat atau secara nasional itu kita negatif untuk pertumbuhan GDP-nya, justru ada 4 sektor yang masih positif, walaupun tetap ada penurunan gitu. Dan itu sangat menarik, yaitu sektor TIK, sektor kesehatan, pendidikan, dan juga pertanian. Nah ini sebenarnya itu yang saya maksud, mungkin istilah Prof. Selamat itu ada harapan kok, tidak semuanya gelap gitu ya. Nah yang terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, tentang bagaimana mendapatkan, mengakses pangan itu kan sangat menarik. Kalau Bu Teti sendiri misalnya ya, ketika mungkin pertama kan panik bayi, karena kan ketika itu kan kita di periode pertama lockdown, ya boleh bisa berikan gitu ya. Iya, iya, pada saat awal-awal itu juga. Dan memang transportasi dan perhudangan ternyata, menurut data kuartal 4 dan kuartal 2, 3, 4, itu adalah sektor lapangan usaha yang paling terkonstraksi, itu paling dalam gitu. Jadi bisa dimengerti, ketika tadi Prof. Selamat mengatakan, petani berproduksi, ketika panen, supply chain terganggu. Ya akhirnya kan, mohon maaf mungkin transportasi kan dibuang dan sebagainya. Nah ini jadi sebenarnya ketahanan pangan pun, ya kita tidak berbicara hanya produksi konsumsi, tetapi bagaimana kejaminan terhadap sistem distribusinya. Kalau Bu Teti enggak tahu saya apakah. Ya saya sendiri, kalau bocoran dari istri saya kan, suka minta bantuan Bu Teti juga nih, karena Bu Teti kan punya jaringan petani, teman-teman yang juga berusaha di sektor pangan, betul enggak? Betul, betul. Nah itu seperti ibu juga tadi, ternyata digital marketing, bahkan sayuran pun bisa belanja melalui e-marketplace. Baik, Pemirsa DTV, Info Kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton!